P.T. Pertamina P.T. Pertamina Persero Resmi menjadi operator Blok Mahakam pertanggal 1 Januari tahun 2018 setelah 50 tahun Blok Minyak dan Gas Bumi Migas tersebut dikuasai perusahaan asing Direktur Hulu Pertamina Syamsualam mengatakan setelah kontrak P.T. Total E dan P.Indonesi tapi sebagai operator Mahakam habis pertanggal 31 Desember tahun 2017 Maka pertanggal 1 Januari tahun 2018 Blok Migas yang terletak di Kalimantan Timur tersebut beralih ke Pertamina Kan kontrak habis tanggal 31 Desember Setelah tanggal 1 Januari Pertamina menjadi operator kata Syamsu saat berbincang dengan liputan 6 Kom di Jakarta, Senin tanggal 1 bulan 12 tahun 2017 T. Keberhasilan alih kelola wilayah kerja WK Mahakam akan menjadi pembuktian Pertamina sebagai perusahaan migas kelas dunia dalam mewujudkan ketahanan energi nasional Tentunya hal tersebut tak lepas dari peran serta dukungan pemerintah Seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dan masyarakat Proses peresmian serah terima pengelolaan blok atau wilayah kerja WK Mahakam diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan blok Mahakam dari tepi dan infeks kepada Pemerintah Pemerintah dalam hal ini diwakili Kepala Satuan Kerja khusus pelaksana kegiatan hulu migas SKK Migas Amin Sunariadi untuk selanjutnya diserahkan kepada Pertamina yang diwakili oleh Syamsu Alam WK Mahakam di Kalimantan Timur telah dikelola tepi dan infeks selama 50 tahun dan hari ini memasuki babak baru dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina Kepala SKK Migas Amin Sunariadi dalam mengatakan pengelolaan WK Mahakam sebagai produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional tidak dapat dilepas dari usaha keras operator sebelumnya SKK Migas Pertamina Hulu Mahakam dan tepi telah bekerjasama untuk proses alih pelola yang lancar sehingga terlaksananya kesinambungan operasi dan produksi migas dari blok Mahakam Papar Amin Untuk diketahui kontrak kerjasama WK Mahakam ditanda tangani tepi dan infeks pada tanggal 6 Oktober tahun 1966 untuk jangka waktu 30 tahun tepi memperoleh partisipasi dari infeks pada akhir 1970 dan ditentukan sebagai operator Pada 1991 tepi memperoleh perpanjangan kontrak selama 20 tahun sampai tanggal 30 Maret tahun 2017 Kontrak Mahakam mengalami tambahan waktu selama 9 bulan hingga tanggal 31 Desember tahun 2017 Penambahan ini disebabkan karena kontrak penjualan gas alam cair Liquified Natural Gas LNG Diperpanjang hingga tanggal 31 Desember tahun 2017 Sebelum WK Mahakam berakhir Mitra kontrak kerjasama WK Mahakam telah menyelesaikan seluruh komitmen finansial mulai dari bonus Tanda tangan sampai dengan pencadangan dana abandonment and site restoration ASR T. Tepi juga telah mengembalikan data geologi dan geofisika G dan G Serta data non-G dan G secara bertahap dari 2015 sampai 2017 Selain itu Tapi telah berkomitmen untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada Akhir kontrak liputan 6.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!